Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa Anda lagi di video saya kali ini. Topik kali ini saya ingin membahas mengenai kanker mulut. Kenapa saya sangat concern terhadap kanker mulut, khususnya kanker mulut di Indonesia? Karena di Indonesia belum memiliki satu program kewaspadaan kanker mulut dan pemerintah Indonesia belum memberikan perhatian khusus mengenai kanker mulut. Padahal kanker mulut ini sama berbahaya dengan kanker-kanker yang lain seperti kanker cervix, kanker payudara, kanker paru yang sama-sama merupakan life-threatening disease atau bisa menyebabkan kematian karena sifat dari kanker yang progresif ini. Kemudian ketertarikan saya ingin fokus mengenai kanker mulut dan bahkan penelitian S3 saya, saya lakukan di Indonesia mengambil data sampel di Indonesia untuk penelitian epidemiology dan juga kami meneliti atau melihat mengidentifikasi apa saja constituent atau ingredients yang ada di battle quit atau sirih, package sirih yang kami import dari beberapa tempat di Indonesia dan kami bandingkan. Nah yang menjadi concern saya lainnya atau alasan yang sangat kuat buat saya untuk melakukan penelitian kanker mulut dan bahkan semakin concern di kanker mulut ini adalah karena Indonesia ini sebetulnya orang-orang Indonesia ini sudah terekspos oleh penyebab kanker mulut atau faktor-faktor yang bisa men-trigger kanker mulut sepertahun-tahun lamanya. Hanya saja kita belum aware, belum sadar bahwa itu bisa men-trigger kanker mulut dan di kemudian hari semakin banyak berpotensi untuk timbul lagi orang-orang dengan diagnosa kanker mulut. Apa saja faktor-faktor resiko atau faktor-faktor yang dapat men-trigger kanker mulut? Yang pertama adalah merokok. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, jumlah perokok di Indonesia ini adalah sebanyak 90 juta jiwa. Ini merupakan jumlah yang sangat mencengangkan, sangat besar sekali. Artinya kalau populasi di Indonesia ini 270 juta jiwa, artinya sepertiga dari penduduk Indonesia ini adalah merokok. Dan merokok ini adalah salah satu faktor resiko terbesar yang dapat menimbulkan atau dapat men-trigger terjadinya kanker mulut. Kemudian faktor pen-trigger terbesar lainnya adalah menyirih. Nah ini juga merupakan satu kondisi yang unik, karena kita tahu bahwa menyiri ini merupakan satu kebiasaan yang sudah ada di Indonesia ratusan tahun dan diturunkan terus. Terutama di daerah-daerah seperti di Papua Barat, di Kalimantan, Sulawesi, kemudian di Sumatera, terutama di Sumatera Utara. Nah ini juga menjadi satu ketertarikan saya untuk lebih menggali. Apakah memang ingredients atau mixture dari paket sirih ini semakin ke sini, semakin modern, semakin berubah sehingga bisa menimbulkan atau men-trigger kanker mulut. Men-trigger sel-sel menjadi berubah. Oleh karenanya, pada penelitian S3 saya, saya memfokuskan melakukan dua penelitian besar. Yang pertama adalah penelitian epidemiologi di lima provinsi di Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah meneliti bagaimana mengidentifikasi konstituen atau apa saja yang ada di dalam paket sirih dari empat provinsi Indonesia. Yang berbeda, empat provinsi yang berbeda. Dan kemudian kami lakukan tes di oral cells atau sel-sel di rongga mulut apakah memang menyebabkan atau bisa men-trigger satu prakanker. Nah, dan alhamdulillah penelitian laboratorium saya ini sudah bisa dipublikasi di Scientific Report by Nature. Mudah-mudahan ini juga bisa merupakan salah satu kontribusi saya untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada hal ek Indonesia dan kepada keilmuan. Bahwa menirih paket sirih yang ada saat ini merupakan paket sirih yang cukup berbahaya. Mungkin nanti di video saya selanjutnya saya akan membahas tuntas mengenai paket sirih yang ada di Indonesia. Dan saya ingin membandingkan dari empat daerah-daerah di Indonesia yang terbiasa mempunyai kebiasaan menirih. Kemudian faktor resiko atau faktor pentrigger lainnya adalah meminum alkohol. Ini faktor pentrigger lain untuk kanker mulut adalah meminum alkohol. Dan surprisingly di Indonesia juga masih banyak orang-orang yang suka meminum alkohol terutama homemade alkohol gitu. Jadi minuman alkohol ini di beberapa pulau bahkan di beberapa pulau terpencil dibuat sendiri, dicampur sendiri dan bahkan konon katanya konsentrasi alkoholnya bisa mencapai lebih dari 70%. Nah ini kan sangat-sangat dangerous ya, sangat-sangat berbahaya gitu. Sehingga tidak hanya bisa menyebabkan kanker mulut tapi juga bisa memicu kanker yang lain dan juga memicu masalah-masalah sosial di daerah tersebut. Nah ini menjadi satu perhatian buat saya bahwa faktor-faktor pemicu atau faktor resiko kanker mulut ini banyak sekali di Indonesia tetapi kita belum sadar gitu ya. Dan bahkan mungkin di Indonesia pun belum tahu apa sih kanker mulut gitu ya. Ada yang bilang kanker lidah, padahal kanker mulut itu tidak hanya kanker lidah gitu ya. Jadi kanker mulut ini adalah satu kanker, satu kondisi cancerous gitu ya, satu kondisi kanker yang bisa timbul di rongga mulut. Artinya bisa timbul di lidah, di kusi, di pipi, di langit-langit, di kiki, di dasar mulut gitu ya. Jadi kalau menemukan satu kondisi yang tidak normal di dalam rongga mulut dan progresif perkembangannya, nah ini bisa dikatakan kanker mulut ya. Bentuknya seperti apa? Bisa seperti sariawan, bisa seperti benjolan gitu ya, luka yang terbuka dan lain-lain. Nanti akan saya bahas susus di topik selanjutnya. Nah, yang menjadi satu konsen saya yang lainnya mengenai kanker mulut ini adalah ketika saya terjun langsung, meneliti atau mengambil sampel di Indonesia di lima provinsi yaitu di Bandar Aceh, di Jakarta, di Bandung, kemudian di Kalimantan Barat dan di Papua Barat. Nah, ketika kita terjun langsung ke lapangan, kemudian kita memeriksa langsung pasien-pasien tersebut gitu ya, terutama di daerah remote area yaitu di Kalimantan Barat dan Papua Barat. Ketika saya melihat ke mata mereka, saya merasa seperti saya mempunyai ruang yang kuat, saya mempunyai tugas yang kuat, saya punya tugas yang kuat untuk membantu mereka. Karena di daerah remote tersebut, once you get cancer, mau kanker mulut atau kanker yang lain, Anda sulit sekali untuk mendapatkan pertolongan gitu. Kurangnya fasilitas, kemudian kurangnya orang-orang yang ahli di bidang kanker mulut gitu ya, yang untuk menangani kanker mulut. Sehingga jika mereka menderita kanker mulut, either mereka dibiarkan meninggal di sana gitu ya, atau kalau mereka punya uang, mereka bisa terbang ke daerah Sulawesi atau ke daerah Jawa. Tetapi tentunya ini akan memakan biaya yang sangat-sangat banyak untuk mereka. Dan sebagian besar dari mereka tidak mampu, secara ekonomi tidak mampu. Jadi, lagi-lagi faktor yang dapat menjadi kontribusi untuk terjadinya kanker mulut itu, selain tadi ya merokok, minum alkohol, kemudian menyiri adalah nutrisi. Nah ini faktor confounding atau faktor penyerta lainnya adalah nutrisi, oral hygiene yang buruk, dan socio-economic status gitu, atau kondisi sosial ekonomik. Nah ini Indonesia ini memiliki semua ini gitu ya, nutrisinya masih kurang baik, oral hygiene-nya juga kurang baik, dan sosial ekonomik statusnya tentu juga di beberapa daerah, terutama daerah-daerah remote area juga sangat tidak baik gitu ya, kondisi sosial ekonominya. Sehingga ini semua menjadi satu pemicu, satu faktor resiko yang bisa mengarahkan terjadinya kanker mulut tadi gitu ya. Dan kalau saya, dari hasil penelitian saya, hasil penelitian epidemiologi saya, saya menemukan bahwa dari 973 orang yang saya periksa, ada 14% menderita prakanker, terdapat prakanker di dalam rongga mulutnya. Prakanker itu apa? Prakanker ini adalah suatu kondisi yang ada di dalam rongga mulut, yang bisa berpotensi berubah menjadi kanker, kalau faktor-faktor pemicu tadi tidak dihentikan gitu. Artinya ini tugas-tugas saya dan tugas kita semua adalah memberikan awareness, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk menyebarkan informasi ini agar masyarakat Indonesia tahu bahwa faktor-faktor pencetus tadi ini dapat memicu kanker mulut. Dan kalau mereka sudah ada lesi-lesi atau kondisi prakanker, hendaknya, faktor-faktor pemicu itu dihentikan. Merokoknya dikurangi atau dihentikan, menyirih juga dihentikan, dan minum alkohol dihentikan. Nah ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena kalau ini sudah berbicara mengenai habitual, atau berbicara mengenai kebiasaan yang sudah menahun, sudah puluhan tahun, tentunya tidak mudah untuk di-stop begitu saja. Sehingga kita harus memiliki satu program nasional untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Nah, hal lain yang penting juga dari menghadapi kanker mulut ini adalah early screening, oral cancer early screening. Jadi ini merupakan salah satu strategi G2 untuk mencegah kanker mulut adalah dengan screening awal. Sama seperti halnya kanker yang lain, kalau ditemukan dalam kondisi prakanker, jadi suatu kondisi yang belum masuk ke dalam kondisi kanker, artinya masih bisa diobati secara mudah. Dan tentunya dengan men-stop faktor-faktor resiko tadi. Nah, bagaimana men-screening kanker mulut, dan bagaimana agar mengajak masyarakat Indonesia supaya mau melakukan screening kanker mulut secara berkalap. Dan melakukan screening kanker mulut ini tidak lama, hanya 90 detik saja, gitu ya. Dan tidak sakit, cukup membuka mulut. Nanti dokter-dokter gigi yang sudah terlatih untuk men-screening kanker mulut, akan dapat memberi tahu kepada masyarakat Indonesia atau kepada pasiennya, bahwa apabila Anda ada prakanker atau kanker. Nah, ini akan sangat lebih mudah penanganannya dibandingkan kalau sudah ditemukan dalam kondisi kanker mulut. Dan kita tahu semua kalau sudah kanker, apapun kankernya, biasanya terapinya adalah radioterapi dan kemoterapi, yang komplikasinya akan jauh lebih besar dan cost-nya juga akan jauh lebih mahal, gitu ya. Jadi, topik kali ini saya ingin membangun awareness mengenai kanker mulut, dan juga membangun kepedulian kita semua, terutama untuk dokter-dokter gigi di Indonesia, agar bisa kita saling membangun awareness mengenai kanker mulut, dan melakukan screening, oral cancer early screening kepada pasien, dan menjadikan oral cancer early screening ini menjadi satu kegiatan rutin setiap melakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video saya kali ini. Nanti di video-video selanjutnya saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai kanker mulut dan faktor-faktor resikonya secara detail lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga hari Anda menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.